Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT Duta Geraha Indah Dudung Purwadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Cagaparing, Palembang dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan tahun anggaran 2010 hingga 2011. DP diduga melakukan tindakan melawan hukum, menyalahgunakan wendang untuk memperkaya diri sendiri ataupun perseroan serta korporasi. KAPK telah menerbitkan surat penyidikan atas nama yang bersangkutan pada tanggal 15 Desember 2015. Namun KPK tidak menyebutkan kerugian negara dari kasus tersebut. Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan AZM swasta sebagai tersangka. Tersangka AZM diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wawonan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan korporasi. Terkait pembangunan, pengadaan, dan peningkatan sarana dan perasana olahraga di Hambalang tahun 2010-2012. Atas perbuatannya, AZM disangkakan melanggar pasal 2, ayat 1 atau pasal 3, Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20-2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1.